Menjelang bulan Ramadan, kekhawatiran naiknya harga beras semakin besar. Meski pemerintah memiliki kebijakan harga eceran tertinggi dan satgas pangan, panjangnya rantai distribusi beras membuat harga beras dengan mudahnya dikontrol oleh pemain besar seperti Tengkulak. Dan berikut kita lihat dari mana sebenarnya harga beras yang kita beli di pasaran. Panen Raya tengah berlangsung di wilayah Indra Mayu, Jawa Barat sejak awal bulan Maret. Petani berharap bisa menjual gabah dengan harga bagus di panen awal tahun ini. Dari sawah, gabah hasil panen dibawa ke gudang pemilik lahan untuk ditimbang dan dikeringkan. Buruh Tani mendapat upah 1 banding 6 dari total gabah kering panen. Untuk 1 kg gabah, Buruh Tani mendapat 4.000 hingga 4.500 rupiah. Sementara itu di tangan pemilik lahan, gabah yang sudah dikeringkan dijual ke Tengkulak seharga 4.500 hingga 5.000 rupiah per kilogram. Yang menetapkan itu Tengkulak. Yang menetapkan harga 5.000 itu dari Tengkulak. Kenapa tidak bisa jual dengan harga 5.200 maunya gitu? Itu keinginan dari kita petani memang mintanya lebih dari 5.000 per kilo. Cuman mereka sudah punya hitung-hitungan sendiri untuk pembelian gabah ini. Nanti bisa saya bilang, harga jual gabah ini benar-benar ditutupkan oleh para Tengkulak ya Pak? Betul sekali. Dan pentingannya tidak punya andil untuk menentukan harga sebenarnya? Tidak punya untuk menentukan andil. Sebenarnya pemilik lahan bisa menjual gabah ke Bulog, namun tidak dilakukan. Selain tidak dibayar secara tunai, harga pemerintah dinilai rendah bila dibandingkan harga yang ditawarkan Tengkulak. Bulog hanya bisa membeli di harga 3.700 rupiah per kilogramnya sesuai kebijakan HPP atau harga pembelian pemerintah. Maka menjadi rumit untuk Bulog kalau Bulog harus membeli di atas harga patoan pemerintah. Kenapa? Karena ini tentu keluar dari tugas utama Bulog sebagai penyangga sekaligus mengganggu mekanisme pasar yang ada. Dari gudang pemilik sawah, gabah dibawa ke penggilingan yang dimiliki Tengkulak atau di Indramayu biasa disebut bos besar. Di sini gabah digiling menjadi beras. Untuk 100 kilogram gabah, biaya proses produksinya sekitar 25 ribu rupiah. Di penggilingan, harga beras bisa naik hingga 100 persen. Bagaimana Bapak akhirnya 4 ribu belinya sekarang, itu dapat dari mana sih Pak? Ya kira-kira saya dapatnya kan segini, harus Bapak belinya segini gabahnya. Udah ada di saya. Berarti itu ikutan Bapak sama hitung-hitungan bos-bos yang lain sama? Sama, sama. Nah kalau kayaknya dijualnya yang 8.500 ini per kilogram ya? Iya, tapi sekarang kan bener-bener turun. Sekarang turun? Oh ini malah nggak laku sekarang? Nggak laku sekarang. Ada yang nawar 7-8, saya nggak dikasih. Usai digiling, beras siap didistribusikan ke pasar induk Cipinang atau agen beras besar. Di pasar induk, beragam jenis beras dengan variasi harga dijual ke pedagang eceran. Setelah ditambah ongkos perjalanan, harga beras di sini naik hingga 20 persen tergantung ketersediaannya. Kalau untuk premium sih masih antara harga 12 ribuan yang bagus. Kalau beras mediumnya cukup banyak. Dari 8.500 sampai 9,5 udah cukup banyak di pasaran. Di pasar induk, pedagang eceran berlomba mencari beras yang sesuai dengan selera konsumennya. Dalam sekali belanja, mereka bisa membawa 3 ton beras. Harga pun naik hingga 10 persen. Kalau beras ini saya jual paling 10 ribu. Satunya kan 8,5, 9, 9 ribu, saya jual 10 ribu. Beras medium ya? Iya, iya. Kalau beras premium, jual berapa? Jual premium itu kan harga yang petro atau jeruk itu ya, itu paling 12 per liter. 12 ribu per liter. Kalau dijual, kalau ini per kilo paling tinggi-tingginya 11,5. Dari pedagang eceran beras sampai ke restoran dan rumah tangga untuk dikonsumsi. Panjangnya rantai distribusi membuat harga beras di pasaran sulit dikontrol. Harga beras lebih banyak menguntungkan para tengkulak dan bos besar karena peran pemerintah yang amat terbatas. Pemerintah harus secepatnya memperbaiki tata kelola beras mulai dari hulu hingga kehilirnya. Mulai dari petani sebagai produsen, para penggilingan beras, dan juga rantai distribusi pemasarannya. Regulasi yang diterapkan pun seharusnya lebih pro kepada rakyat dan juga petani. Ruli Kurniawan untuk CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!